Terkait dengan pendaraan, ya penasiban dilakukan juga pendaraan-pendaraan informator, jadi ada checkpoint di 33 tempat di hari-hari, masuk Jakarta, maupun di kawasan-kawasan yang memiliki volume pendaraan yang cukup tinggi. Jadi penutupan dilakukan. Artinya ada selisi dan ada proses pemiksaan di semua tempat. Itu kita lakukan. Ini akan dimansifkan untuk bergeraknya bertahap. Kenapa saya sampai ini bertahap? Karena ini memang bukan sesuatu yang akan selesai dalam 2-3 hari. Ini proses edukasinya juga harus kita lakukan. Banyak dari komponen masyarakat yang belum menyadari kalau kita sudah melakukan PSBB, lalu masih belum tahu persis apa yang harus dikerjakan, jadi fase edukasi yang harus kita lakukan sambil kita melakukan penelitifan, khususnya pada pelanggan berulang. Lalu itu 2, ini transparansi harus transparan. Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret, semua kasus yang ada di Jakarta, sampaikan apa adanya. Rensi kita lihat. Satu transparan, 2 faktual, 3 urgency. Lalu bergerak dengan cepat. Jadi kami merasa perlu untuk menyampaikan ini supaya setiap orang yang memiliki bedala COVID, apalagi confirm COVID, bisa segera tertindak untuk lingkungan keluarganya, tetangganya, koleganya, semua kita ada untuk mereka bisa isolasi mandiri. Karena memang kita berlomba dengan kecepatan perbedaan virus. Dan kecepatan itu hanya bisa dilakukan kalau kita transparan dan cepat mengeritakan. Begitu ya. Terima kasih.